Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Asahatua Siman Gita, yang kami hormati Ketua Praksi Nasden, Bapak Suyati, dan Bapak Ibu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang hadir, yang kami hormati Jajaran Perkomenda Kabupaten Magetan hadir pada malam hari ini Bapak Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Bapak Haji Sujabno B.SKMM, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, dan OPD yang terkait dari Kabupaten Magetan, yang kami hormati Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten Magetan, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji kita bisa melaksanakan kebiatan pembukaan festival pasar rakyat dalam rangka Haul Gubernur Surio, dalam keadaan sehat, dan tidak kurang sehat. Selamat dan salam, semoga tetap tercurahkan, terimpahkan kepada jurnungan kita, Rakyat Abu Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan mengucapkan selamat datang, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Provinsi Jawa Timur yang divasilitasi oleh DPRD Provinsi Jawa Timur atas keselenggaranya kegiatan pasar rakyat dalam rangka festival Gubernur Surio ini. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan festival Gubernur Surio ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 11. dan mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa berlanjur. Dan mudah-mudahan khususnya kegiatan pasar rakyat yang kita buka pada malam hari ini betul-betul bisa meningkatkan perekonomian khususnya UMKM yang ada di Kabupaten Magetan. Terima kasih, Bapak. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun ke depan kegiatan seperti ini terus berselembangkan. Dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada Bapak Musnati yang sudah memfasilitasi semuanya. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah kegiatan ini sebagai amalan kemampulan yang nanti akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah. Subhanallah. Sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Magetan mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggarannya kegiatan festival Gubernur Surio ini dan mudah-mudahan kegiatan festival Gubernur Surio ini tetap berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Kirinya demikian yang dapat kami sampaikan perangkatnya mohon maaf bagi topik beritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur Kedirat Mombor Subhanallah karena dengan segala lipang rambatan hidayahnya pada malam hari ini kita bisa ketemu di sini dalam keadaan sehat olapia tidak kurang satu apapun untuk bersama-sama melihat kreaksi-kreaksi dari kegiatan-kegiatan usaha WMKM baik-baik yang datang dari Kabupaten Magetan sendiri dan kemudian melibatkan beberapa sekolah-sekolah bahkan ada yang dari Bintar dan ini terima kasih sekali semua bisa terlaksana karena kerja keras dari teman-teman sekalian dan juga karena rindu Allah swadha selamat dan selamat dan selamat dan selamat dan selamat Bapak Ketua DPRD, Bapak Dari Magetan terima kasih Bapak yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Dari Magetan terima kasih Bapak Kapolres Bapak Ibu sekalian yang saya meliakan dari BIPD dan juga dari penempat Ketua DPRD, Kabupaten Magetan Bapak Ibu dan secara-secara ini tidak, apa namanya ini tidak takpa sebabnya ini ada sebabnya Magetan ini adalah wilayah yang menunggu dari sisi, apa ya sisi di barat selatan ya paling barat dari Provinsi Jawa Hidup yang kemudian berbatasan dengan Karanganya yang berbatasan dengan Karanganya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian lima bahkan sepuluh tahun yang lalu saat kita kemudian dari majun misalnya kemudian melintasi Magetan Magetan itu adalah sarangan tapi pada akhir-akhir ini memang tidak sama persis ya tidak sama persis bahwa Karanganya yang kemudian diwakili berbatasan dengan Karangkampung itu sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan Pelawasan jauh lebih maju dengan Pelawasan pariwisatanya berkembang WKMnya berkembang dengan pesan dan sebagainya kami, saya sebagai wakil dari rakyat Jawa Timur ini menjadi sedih kenapa saya tertinggal di samping saudara saya kenapa saya jawab tertinggal di samping saudara saya ini yang membuat kemudian apa tidak bisa kita kemudian mengejar ketertinggalan itu dengan saudara kita yang ada di tahun manusan nah ini yang pertama alasan ini alasan yang pertama kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian tanggal 10 November setiap tanggal 10 November kita memperingati hari pahlawan kita memperingati hari pahlawan kalau terus kemudian bukan menapikan dan itu memang benar bukan menapikan bahwa itu memang benar kalau sudah berbicara tentang hari pahlawan maka kemudian yang kita bayangkan selalu dalam pikiran kita yang ada dalam pikiran kita adalah pidato yang membakar perasaan rakyat yang membangkitkan perasaan rakyat pidato beliau menjelang subuh di tanggal 10 November itu untuk bergerak melawan Inggris pada waktu itu yang dibonceng oleh Belanda yang akan kembali masuk menjajah Indonesia agresi apakah cuma satu-satunya beliau pada waktu itu yang menjadi tokoh lalu bagaimana peran seorang Arya Surya bagaimana peran seorang Arya Surya padahal pada waktu itu Raden Mas Tembangku Arya Surya adalah gubernur pertama Provinsi Jawa Timur setelah Indonesia merdeka apakah kemudian dalam gejolak yang sedemikian terubah bahkan peperangan tanggal 10 November itu terjadi di sebelah kantornya beliau cuma tidur kenapa tidak ada kemudian yang menceritakan bagaimana jasa-jasa beliau terhadap 10 November itu apa peran beliau